Panglima Gunung Jilid 11 Gunsai Tiong adalah kepala Regu pengawal pribadi Bangsawan Dao Dengan nama besarnya di rimba persilatan Ia malu kalau harus melawan gadis muda macam Dian Hoa dengan cambuknya yang terkenal Ia melakukan lompatan panjang dan langsung hendak menerkam sepasang pundak Dian Hoa dengan kedua tangan kosongnya Menghadapi tubrukan hebat itu, Dian Hoa tidak panik, tidak tergesa-gesa Dengan langkah kaki gemulai di dalam gaun panjangnya yang menutupi kaki Dan danan seragam Dayang-dayangnya Bangsawan Dao, dia melangkah ke samping dan lolos dari tubrukan itu Geraknya tidak mirip gerak persilat melainkan lebih cocok gerak penari Tubuh Gunsai Tiong yang menubruk sasaran kosong itu pun menghempas ke lantai perahu dan membuat perahu goncang Dayang-dayang lainnya menjerit panik, ada yang berpelukan sambil menangis Sedang Kaisar dan Bangsawan Dao sama-sama berdiri gemetar Di tepi arena Gunsai Tiong bangkit pula sambil berseru mengguntur Tenang baginda hamba akan menangkap pembunuh gelap yang diselundupkan Helian Kong ini Dian Hoa tertawa dingin, majikannya dan hambanya sama saja, sudah biasa menjungkir balikan kenyataan demi keuntungan sendiri Siapa yang mau membunuh Kaisar kalian sendiri yang bermaksud jahat, kok orang lain yang dituduh? Sambil bicara, beberapa jatosan dan tendangan Gunsai Tiong berhasil dihindarkan pula dengan gaya penarinya Bahkan karena Gunsai Tiong agak meremehkan gadis muda ini, suatu kali sebuah tendangan rendah dari Dian Hoa Tendangan yang tak terlihat karena dilakukan di balik gaun panjangnya yang longgar, berhasil mengenai samping lutut Gunsai Tiong Tendangan itu meskipun tidak berhasil merobohkan Gunsai Tiong yang tinggi besar, tetapi membuat Seng Raksasa menyeringai kesakitan Dengan gusar Gunsai Tiong melolos cambuk panjangnya yang membuatnya beroleh gelar si cambuk neraka Cambuknya yang berwarna hitam dan sepanjang 3 meter itu menari mengerikan di udara dan mengeluarkan beberapa kali ledakan yang memekakkan kuping Sambil meledak-ledakan cambuknya di udara, Gunsai Tiong juga membentak, demi keselamatan Sri Baginda dan Paduka Dao, terpaksa kuabaikan tata krama dan menggunakan senjata terhadapmu, bangsa cilik Dian Hoa mengejek, demi keselamatan Sri Baginda, atau demi keselamatanmu, raksasa jelek karena kau tahu tak bisa mengalahkan aku dengan tangan kosong Sebelum peristiwa ini, Gunsai Tiong dan Dian Hoa sudah sering bertemu karena keduanya Sama-sama abdi bangsa Wan Dao Dian Hoa yang diam-diam adalah anggota kelompok gunung hijaunya Lian Kong sering harus menahan rasa muak melihat kesewenang-wenangan Gunsai Tiong dalam menjalankan perintah bangsa Wan Dao kepada orang-orang yang lebih lemah Sebaliknya Gunsai Tiong tidak memandang dengan sebelah mata pun kepada Dian Hoa, kecuali sekali-sekali tangannya yang jahil suka mencolek tubuh si Dayang Baru kini Gunsai Tiong terbuka matanya bahwa si Dayang yang dianggapnya lemah dan sering diganggunya itu ternyata adalah petarung tangguh yang diselundupkan oleh Lian Kong Cambuk Gunsai Tiong meledak dasyat satu kali di udara lalu menyabet dasyat ketubuh Dian Hoa Dalam latihan, sabetan ini bisa membelah sehelai papan tebal, tak heran banyak Dayang-dayang yang menjerit atau menutup muka dengan ngeri melihat sabetan Dasyat itu kini mengancam Dian Hoa Di tangan Dian Hoa tidak ada senjata apa-apa, tetapi ada sepoci arak yang tadi hendak dituangnya ke cawan kaisar Dengan lincah Dian Hoa menghindar ke samping sambil menyambitkan tutup poci ke wajah Gunsai Tiong Sambitan yang cepat bertenaga dan tepat kalau Gunsai Tiong lengah tutup poci yang pipi itu bisa menancap di wajahnya Namun Gunsai Tiong tidak lengah ia berhasil menampar terpental tutup poci itu Sementara cambuknya yang luput dan cuma menghancurkan sebuah kursi itu kini diulang lagi sambil membentak Dian Hoa melayang bagaikan kupu-kupu di atas kuntum-kuntum bunga sambil berbuat demikian Tangan kiri memegang poci arak, telapak tangan kanan menekan mulut poci yang tak bertutup lagi dan menghimpun semangat dan kekuatannya Katanya sambil tertawa, Komandan Gun, silakan minum araknya Mumpung masih hangat Itulah kata-kata yang biasa diucapkan oleh dayang-dayang bangsawan Tendau kalau mereka menyuguhkan arak kepada pengawal-pengawal pribadi yang sedang berjaga Cuma suguhan arak kali ini lain dari biasanya Arak tiba-tiba menyemprot deras dari corong poci ke seluruh tubuh Gunsai Tiong Cambuk dasyat Gunsai Tiong bisa digunakan untuk menghalau senjata macam tombak, golok, dan sebagainya Tetapi semprotan arak adalah urusan lain Gunsai Tiong hanya bisa melindungi wajah dengan lengan kirinya yang ditutupkan ke wajah Namun lengan itu sendiri dan seluruh tubuh merasakan betapa sakitnya semprotan arak itu Setelah semprotan arak reda dengan berkeringat dingin Gunsai Tiong melihat kain pakaiannya di sekujur tubuh berlubang-lubang kecil-kecil Seperti terkenal latu api bedanya ini tidak hangus, dan inilah hasil semprotan arak Dian Hoa tadi Tidak mau mengambil resiko, Gunsai Tiong menyingkirkan rasa malunya dengan berseru Semua pengawal tangkap pembunuh gelap ini Suaranya menggelegar keras, bukan saja menggerakkan pengawal-pengawal yang di atas kapal merah jambu Melainkan juga yang ada di perahu-perahu kecil bahkan di tepian danau buatan Yang di atas perahu-perahu kecil segera mendayung perahu Mendekat ke kapal mewah yang di tepian pun segera turun ke perahu-perahu yang ditambatkan Lalu mendayungnya ke tengah-tengah danau Yang bergerak bukan hanya pengawal-pengawal pribadi bangsawan dao Tetapi juga pengawal-pengawal kaisar yang dipimpin langsung oleh komandan utama nyama I Adian Salah seorang pengawal pribadi bangsawan dao yang sudah ada di kapal mewah sejak tadi Seorang bertubuh pendek Gempal dengan muka berbulu bernama Hailun langsung terjun ke gelanggang Hendak membantu Gunsai Tiong Jadi, di Anho Asida yang cantik itu hendak dikeroyok dua lelaki berotot Namun Hailun tidak pernah mencapai gelanggang sebab kakinya dikait orang sehingga ia jatuh tertelungkup Waktu ia bangun dengan gusar sambil menoleh untuk melihat siapa yang menggaet kakinya Ternyata juga seorang dayang Namun kalau melihat seragamnya Dayang ini adalah dayangnya kaisar bukan dayangnya bangsawan dao Dayang yang habis menjegal itu lalu tertawa ukikikan Maaf Komatwan Hailun masih menganggap itu sebagai kebetulan Ia tahan amarahnya Dan bangkit untuk melanjutkan langkah memasuki gelanggang Namun dayang kaisar tadi tahu-tahu melakukan langkah yang gesit dan menghadapi Hailun Maaf sekali lagi Tuan Tadi aku minta Maaf dan Tuan belum memaafkan aku Belum lega rasanya perasaanku Sudah Minggir Hailun hendak menggunakan lengannya yang berotot Untuk menyisihkan si dayang Tak terduga bahwa si dayang menangkis dan menjaga lagi Karena Hailun tidak siap Maka terjung kalah dia untuk kedua kalinya Hailun melompat bangun dan membentak Siapa kau? Namaku Cukui Simpatisan Jenderal Helian Jawaban itu mengejutkan semua orang di atas kapal itu Kaisar terkejut Bangsawan Dao juga terkejut karena di bawah hidungnya digelar sebuah fakta bahwa bukan cuma ia yang kaki, tangan, metu dan kupingnya ada di mana-mana melainkan juga Helian Kong Kalau semula bangsawan Dao merasa aman berada di tengah-tengah pengawalan berlapis-lapis dari pengawal Pribadinya maupun Pengawal-pengawal Kaisar Dan dalam jajaran pengawal Kaisar pun sudah banyak yang disusupi olehnya Namun setelah dua dayang itu, satu dayangnya dan satu dayang Kaisar Terang-terangan memunculkan siapa dirinya, bangsawan Dao jadi tidak tenang Di antara sekian banyak orang-orang di sekitarnya, berapa persen yang jadi kaki tangannya, dan berapa persen kaki tangan Helian Kong yang sekian lama dapat bersembunyi dengan rapi Yang terkejut akan olah si dayang Cukui itu ternyata juga si dayang Dian Hoa yang tak mengira akan mendapat teman, teman yang belum pernah dikenalnya karena berbeda jalur perintahnya Ketika Dian Hoa menerima perintah rahasia agar bertindak Mencegah bangsawan Dao mengakali Kaisar, Dian Hoa cuma terima pesan ada teman-teman tak terduga yang Akan membantumu namun tidak disebutkan siapa teman-teman itu Kini teman tak terduga itu sudah muncul satu Keruan Dian Hoa jadi semakin bersemangat menempur Gun Sai Tiong lah melolos senjatanya dari pinggangnya, yaitu pedang lemas yang bisa disembunyikan melilit pinggang dengan gagang pedangnya menyerupai beros pinggang berbentuk kupu-kupu Melihat senjata dan permainan pedang lawannya, Gun Sai Tiong teringat seorang pendekar wanita Kau adalah Ui Tiap Sian Li, Dewi Kupu-Kupu Kuning Betul sekali, raksasa jelek Awas pedang sahut Dian Hoa, dan kepada si Dayang Kaisar bernama Cukui yang sudah bertarung dengan Hailun, Dian Hoa berseru, senang mengetahui bahwa kau adalah teman seperjuangan, adik Cukui Rupanya kedua Dayang dari istana yang berbeda itu baru berkenalan hari ini, mereka merasa saling menyukai meskipun sambil tetap menyimpan identitas rahasia masing-masing Kini setelah identitas masing-masing terbuka, ternyata mereka sama-sama berjuang di bawah satu bendera Hailun mengeluarkan senjatanya berupa sepasang martil besi, yang ketika digerakkan dengan kencang menimbulkan angin hebat sampai kelambu-kelambu merah jambu di kapal indah itu pun berkibaran kencang Kapal pesiar yang seolah pavilion terapung itu pun sekarang berantakan semua perabotannya, karena menjadi ajang perkelahian Lawan Hailun, mengeluarkan senjatanya yang ternyata hanya sehelai selendang merah jambu Namun di kedua ujung selendang itu ada kaitan-kaitan kecil dari emas yang bisa merobek kulit Selendang itu sendiri dimainkan dengan aneh, kadang meliuk lemas, di lain saat mendasing bagaikan Toya Baja Tersisa tiga orang pengawal pribadi bangsawan Dao di atas kapal itu Belum turun tangan Dua di antaranya bersiap turun tangan membantu Gun Sai Tiong dan Hailun, namun yang satu malahan berkata kepada kedua temannya Lebih baik kalian tidak usah ikut campur, buat apa mempertaruhkan mati hidup untuk tokoh yang sedang meluncur menuju keruntuhan semacam si pengkhianat si Dao itu Kedua pengawal itu tercengang, sebab yang berkata itu adalah orang nomor dua dalam jajaran Pengawal bangsawan Dao Namanya Bun Lok, bersama pengawal-pengawal lain juga beberapa kali menjalankan tugas kotor dari bangsawan Dao Sekarang ngomongannya kok seperti ini Kakak Al Bun, kau, aku juga orangnya General Helian Seperti kedua daya yang itu, sahut Ibu Lok kalem dan tegas Dan didengar pula oleh bangsawan Dao yang semakin kehilangan rasa amannya Ternyata selama ini bukan cuma Ia menyusupkan kaki tangan ke pihak lain Ternyata orang-orang dekat di sekitarnya pun disusupi orang-orang pihak lain Ibu Lok ini bahkan amat dipercaya oleh bangsawan Dao Kedua orang pengawal pribadi bangsawan Dao yang dicegah Le Bun Lok itu sama-sama bingung Yang seorang tidak tahu harus bertindak bagaimana yang seorang lagi mengambil keputusan untuk meringkus Le Bun Lok Demi mendapat hadiah dari bangsawan Dao, mungkin Menggantikannya sebagai orang nomor dua di bawah Gun Saya Tiong Dalam latihan bersama antara Pengawal-pengawal bangsawan Dao Memang Le Bun Lok menunjukkan ketangguhan di atas pengawal-pengawal lain Ia hanya bisa diungguli oleh Gun Sai Tiong Namun kini Le Bun Lok dalam posisi membelakangi si pengawal yang ingin menyergapnya itu Sebab Le Bun Lok sedang menonton jalannya pertempuran antara dua daya yang melawan Gun Sai Tiong dan Hailun Pengawal itu tiba-tiba menggerakkan tangan hendak mencengkeram urat nadi di bagian pinggang Ia menyerang dari belakang dan yakin I Bun Lok takkan lolos Ternyata Le Bun Lok bergerak bersamaan tanpa mengubah posisi tubuhnya yang membelakangi lawan ia melakukan jotosan melingkar dengan tinju kanan dari pinggang kanan naik melewati atas pundak kiri dan menghunjam ke wajah Pembukongnya Si pengawal yang hendak berhianat itu mencelat jatuh ke air danau buatan Le Bun Lok tertawa, bagaimana dengan jurus kepitingku barusan lumayan kan? Pengawal yang satu lagi tak punya nyali untuk melawan Le Bun Lok Katanya, kakak Le Bun, siapapun dirimu tetapi kita pernah bersama-sama sekian tahun Hendaknya kakak mengingat I Bun Lok tertawa ramah sambil menekpuk pengawal yang sudah pucat pasi itu Jangan khawatir, kami bawahan Jenderal Helian punya prinsip Kalau tidak perlu melukai orang sebisa-bisanya jangan melukai Beda dengan situa bangka kotor itu yang tak segan-segan menyuruh kita membunuh orang asalkan dia tidak senang sedikit saja Kantakan ku apa-apakan asalkan tidak menghalangi Tugasku sekarang ialah merangkap situa korup itu atas perintah Jenderal Helian Tanpa penghalang lagi titik Le Bun Lok melangkah mendekati bangsawan Dao yang menyaksikan semua yang terjadi Sehingga bangsawan itu sampai berlutut di hadapan pengawalnya yang biasanya disuruh-suruh dan dicaci maki Kalau gagal itu, pendekar Le Bun, tolong, tolong jangan Apa-apakan aku, aku bisa membuatmu kaya Le Bun Lok tidak menggubris, ia malah berkata kepada Kaisar Maafkan kalau semua ini mengejutkan Baginda Tetapi, hamba jamin Baginda akan kembali dengan selamat di istana Tugas yang diberikan Jenderal Helian bukan untuk mencelakai Baginda kok Melainkan hanya memotong penyakit busuk di tubuh dinasti Beng ini Sebelum menjalar lebih jauh dan membusukkan seluruh dinasti Kaisar Beng T cuma mengangguk-angguk dengan wajah Pucatia Tidak peduli siapa yang bakal menang dalam keributan itu Entah kaki tangan bangsawan Dao entah Pengikut-pengikut Helian Kong yang muncul tak terduga-duga Sedangkan Le Bun Lok tak menggubris sedikit pun Rengekan bangsawan Dao lah cengkeram tengkuk Bangsawan Dao lalu diangkat seperti menjinjing seekor anak kucing saja Jubah indah bangsawan Dao dirobek untuk dijadikan pengikat tangan dan kaki si bangsawan Ketika mulut si bangsawan belum mau diam juga Le Bun Lok merobek lagi jubah si bangsawan untuk menyumpal mulut si bangsawan Pertarungan antara dua daya yang melawan dua Pengawal pribadi bangsawan Dao sangat seru di atas kapal yang tidak terlalu luas itu Sebenarnya, kedua pengawal pribadi bangsawan Dao unggul selapis dibanding lawan-lawan mereka Namun Gun Sai Tiong dan Hailun juga sadar bahwa situasi sekitarnya tidak menguntungkan mereka Di atas kapal itu saja, Le Bun Lok yang ternyata juga pengikut Helian Kong itu keluyuran bebas Dan kalau terjun ke gelanggang pasti menjungkir balikan keseimbangan Ini disadari oleh Gun Sai Tiong maupun Hailun Gun Sai Tiong mengharapkan bantuan dari teman-temannya di atas perahu-perahu kecil maupun di tepian Namun ketika ia menyempatkan diri menoleh ke arah itu ia pun tak berani mengharapkan teman-temannya lagi Sebab ia lihat, perahu-perahu keil maupun di tepian sudah berkobar pertarungan sengit Agaknya kaki tangan Helian Kong sudah menampakkan semuanya Dan ternyata jumlahnya kurang lebih sama dengan kaki tangan bangsawan Dao Baik pengikut Helian Kong maupun pengikut bangsawan Dao sama-sama berpakaian seragam pengawal Ada yang berseragam pengawal Kaisar, ada yang berseragam pengawal bangsawan Dao Komandan pengawal Kaisar, Maik Dian, ternyata tidak ragu-ragu mengumumkan dirinya adalah pengikut Jenderal Helian Yang bingung iyalah Pengawal-pengawal Kaisar yang sejati, yang tidak memihak bangsawan Dao maupun Helian Kong Mereka tidak tahu harus memihak siapa dalam Pertempuran kacau balo itu akhirnya seorang perwira pengawal Kaisar mengajak teman-temannya untuk berperahu ke tengah danau Untuk menjamin keselamatan Kaisar Untuk mendekati kapal mewah itu pun tidak gampang sebab di atas permukaan danau Buatan pengikut-pengikut bangsawan Dao dan Helian Kong pun sedang bertempur sengit Mereka bertarung bukan cuma di atas perahu-perahu bahkan sudah saling menembakkan Senjata api serta panah, dan beberapa sosok mayat sudah terapung di air Semua itu terlihat oleh Gun Sai Tiong Gun Sai Tiong memang komandan pengawal bangsawan Dao dan sudah lama dipercaya menjaga keselamatan seng bangsawan Kadang-kadang diberi tugas yang amat dirahasiakan Namun ia tetap seorang pengawal upahan yang tak kenal istilah setia sampai mati Melihat keadaan memburuk, biarpun ia sedang mengungguli di Anhoa Ia tak berferpikir panjang lagi untuk melompat meninggalkan kapal Dan mencebur ke air danau buatan dan berenang cepat ke tepian Yang aman Melihatulah komandannya yang meninggalkannya begitu saja Halun mengumpat dalam hati Ia terjun ke gelenggang karena memenuhi seruan komandannya sekarang malah ditinggal begitu saja Lebih celaka lagi ia tidak berani meniru tindakan Gun Sai Tiong karena ia tidak bisa berenang Untunglah Ibu Nlo berseru kepat, Cukui dan Dian Hoa berdua, adik Hoa Adik Kui biarkan temanku ini pergi Ia memang pengawal si tua bangka Si Dao tetapi tidak ikut bertanggung jawab akan kejahatan-kejahatan yang dilakukan si tua bangka Salah cuma suruhan yang tak bisa menghindari tugas seperti dulu juga terpaksa aku lakukan Cukui melompat mundur dari Gelenggang dan Hailun tidak memburunya Hailun cuma mengatakan sepatah kata terima kasih yang singkat Sementara Lebun Lok mengangkat tubuh bangsa Wan Dao hanya dengan satu tangan lalu berkata keras-keras ke seluruh danau Teman-teman dari pihak manapun, si tua bangka pengkhianat ini sudah di tangan kami dan kami kaum Gunung Hijau akan menghukumnya sesuai dengan kesalahannya Teman-teman yang selama ini mendukungnya, silakan pilih mau mempertaruhkan nyawa untuknya atau mau pergi secara baik-baik saja Kalau mau pergi secara baik-baik kami kaum Gunung Hijau bukanlah kaum Haus Darah yang tak suka mengempuni Teman-teman yang seperjuangan dengan kami, dimohon melepaskan Teman-teman yang ingin pergi Seperti Gun Sai Tiong rata-rata pengawal-pengawal bangsa Wan Dao bermental pengawal upahan dan kini mereka melihat seng pengupah sudah diringkus Mereka merasa tak ada artinya melakukan perlawanan Ketika mereka diberi kesempatan pergi oleh pengawal-pengawal yang menjadi pengikut Helian Kong Mereka pun menepi dengan cepat mereka lalu kabur dengan kuda mereka Mengikuti Gun Sai Tiong yang berkuda dengan pakaian basah kuyup karena berenang Sementara itu Dayang-dayang sudah ditenangkan oleh Dian Hoa dan Cukwui Pengawal-pengawal kaisar yang lain pun sudah naik ke kapal Dan lega melihat kaisar tak kurang suatu apapun kecuali masih gemetar tubuhnya Tanda bintang Kapal besar didorong menepi lalu seluruh rombongan balik ke lem Hia kaisar duduk dalam sebuah kereta besar bersama Dayang-dayangnya Dikawal pengawal-pengawalnya sendiri Bangsawan Dao juga naik keretanya sendiri Namun, bedanya dalam keadaan sebagai tawanan yang mengawalnya ialah pengikut-pengikut Helian Kong Yang semula menyamar sebagai pengawal-pengawal kaisar maupun bangsawan Dao Penyamaran bukan untuk sehari dua hari, namun bertahun-tahun Apostrof Hari-hari berikutnya, kaisar yang lemah pendirian dan muda bingung terpaksa harus dituntun oleh pengikut-pengikut Helian Kong Untuk mengambil keputusan-keputusannya Tindakan tegas diumumkan oleh Kaisar di suatu sidang kerajaan, bahwa bangsawan Dao dan General Eng dilucuti dari semua kedudukan dan pangkatnya, lalu dimasukkan penjara An BWE dinaikan pangkatnya dari Chong Pengkeciangkun dan menggantikan Eng Tianbok sebagai penanggung jawab 18 dermaga Kaisar juga didorong untuk mengirim utusan-utusan ke wilayah para pangeran maupun para General agar mengirimkan sepertiga pasukan masing-masing ke Lam Hia Halian Kong di seluruh wilayah selatan itu, kaisar sendiri sampai merasa takut bahwa seandainya ia tidak mematuhi pesan Halian Kong maka dirinya lah yang akan dihancurkan Setelah Han BWE yang kini dipanggil General An, menjadi Panglima 18 dermaga, komanduk pertama yang dikeluarkannya ialah melarang para prajurit meneruskan perang dengan kaum nelayan yang dibantu dan dilatih kaum Gunung Hijau Singkatnya, Lam Hia membersihkan pengkhianat-pengkhianat di dalam tubuh sendiri sambil menyiapkan pertahanan untuk menghadapi serbuan mancu Serbuan mancu yang dibayangkan itu adalah berdasarkan rencana tertulis yang didapatkan dari kediaman General Eng oleh Chia Tat Hang dan teman-temannya yang mengaku sebagai utusan-utusan Panglima tertinggi mancu bermodal logat bicara mereka Selagi kota Lem Hia mengalami pergeseran kekuayaan Besar-besaran yang didalangi Halian Kong dari belakang layar itu, seekor burung merpati dilepaskan ke udara oleh salah orang penduduk Lem Hia Burung itu terbang melesat dengan sebuah berita terikat di kakinya, dan setelah menempuh perlalanan sekian lama, burung merpati itu tiba di markas Panglima tertinggi mancu di Pak Hia Bukan hanya seekor tapi beberapa ekor yang datang dari beberapa jurusan untuk menjaga kalau disambar elang Beritanya tetap sampai kepada General Nikam yang bergelar Bangsawan Chin Ong Seorang perwira tinggi menghadap General Nikam, berlutut militer secara mancu, dan melapor Lapor, Panglima Ada berita dari orang kita dilem KMS melalui burung-burung merpati Isi berita nyatanya General Mancu itu Bangsawan Dao agaknya berlaku kasar kepada Kaisar karena yakin sudah menggenggam dukungan dari Orang-orang di sekitar Kaisar, termasuk pengawal-pengawal Kaisar Namun ternyata pengikut-pengikut Helian Kong juga sudah menyusup ke dekat bangsawan itu dan ketika Kaisar yang tak berwibawa itu terancam Pengikut-pengikut Helian Kong muncul membelanya Seluruh komplotan bangsawan Dao dan General Eng tergulung Kekuatan para pangeran dan General di selatan sebagian dikerahkan ke sekitar Lemhia di bawah ancaman Helian Kong Tetapi Helian Kongnya sendiri tidak muncul secara pribadi, tak ada satu orang kita yang melihatnya, meski pengaruhnya terasa sekali General ini mengangguk-angguk Sudah tentu laporan yang dibawa oleh burung-burung merpati itu tidak sepanjang lebar itu Sebab yang dibawa hanyalah sehelai kertas kecil berisi kata-kata kode yang singkat-singkat namun dimengerti Oeh Markas General Nikam General Nikam kemudian memerintah Panggil Kunsu, penasehat militer, kemari Perwira itu pergi, lalu beberapa saat kemudian kembali bersama seorang tua kurus berjubah sederhana namun bermata tajam Usia orang itu sudah 70 tahun lebih General Nikam berdiri untuk menghormat orang tua itu Silakan duduk, Kunsu Maaf aku mengganggu Ketenangan Kunsu Orang tua itu bernama Kat Huan dan sudah menjadi penasehat militer Manchu sejak pangeran Toh Soekun menjadi panglima tertinggi dalam kembang jelita peruntuh Tahtabek I dan I, setelah pangeran Toh Soekun dipecat karena peristiwa pembantaian rakyat sipil di Yang Chiu dan Keteng lalu diganti General Nikam, Kat Huyong tetap dalam kedudukannya Kunsu, ada laporan Perkembangan di Lam Hia, lalu Nikam mengulang kembali laporan yang didengarnya tadi Mendengar itu, Kat Huyong merenung, lalu berkata, rapat benar Helian Kong bersemunyi Sudah melakukan perubahan sebesar itu di Lam Hia Dia masih belum memperlihatkan batang hidungnya, juga masih belum memperlihatkan seluruh kekuatannya Apakah dia tahu bahwa kita sedang memancingnya keluar untuk menghitung kekuatannya? Entahlah, Kunsu Ini menandakan Helian Kong benar-benar lawan kita yang paling berat Bukan para pangeran yang cuma pintar mendandani Pengawal-pengawalnya dengan seragam mentereng atau para General Beng Yang Prajurit-prajuritnya cuma bisa petentengan kepada rakyat yang lemah Kat Huyong menyetujui pendapat itu Helian Kong lah lawan berat mancu dan selatan Perhitungan militer takkan lengkap tanpa menghitung tindak tanduk dan kekuatan Helian Kong Susahnya Helian Kong amat terselubung dan sulit dihitung Bagaimana pendapat Kunsu apakah kita akan berdiam diri saja dan takut melangkah ke selatan Padahal kekuatan militer kita sekarang ini sudah amat besar Pasukan kita yang dipimpin Bu Sam Kui di sebelah barat sudah mematahkan pertahanan pasukan Tiohian Telong di utara Masa? Langkahku harus kalah cepat dengan langkah Bu Sam Kui gara-gara aku masih terus merabah-rabah dalam kegelapan tentang posisi dan kekuatan Helian Kong? Jangan berkecil hati, Panglima Titik jangan melihat sisi buruknya terus Melihat perkembangan di Lem Hia, retidak-tidaknya setengah dari rencana tahap pertama kita sudah berhasil Yaitu mengecoh Lem Hia dengan rencana militer yang akan membuat mereka Berjaga-jaga di tempat-tempat Yang salah Yang kukhuatirkan adalah Bu Sam Kui Kat Huyong sebagai penasehat berotak tajam sebenarnya dapat merangkap arah kata-kata nikam itu Namun untuk memancing isi hati nikiam tentang Bu Sam Kui Sengaja Kat Huyong pura-pura bertanya Ada masalah apa dengan Bu Sam Kui meskipun dia adalah bekas Panglima Dinasti Beng Namun sudah bergabung dengan kita Ia sudah membukakan San Hai Kuan untuk pasukan kita dan lihatlah betapa bersemangatnya dia memimpin pasukan kita memburu Lichu Seng di pegunungan Kyo Kiong San, sampai Lichu Seng mati Kun Su ini berlagak bodoh rupanya Tindakan-tindakan Bu Sam Kui itu belum menjamin dia setia kepada kita Membukakan pintu San Hai Kuan dan mengejar Lichu Seng di Kyo Kong San itu dilakukan Bu Sam Kui bukan karena setianya kepada kita Melainkan demi Cemburunya yang meluap-luap kepada Lichu Seng Gara-gara seorang perempuan cantik bernama Tan Wan Wan Sekarang Bu Sam Kui maju pesat di sayap barat Dia orang yang jiwanya mudah goyah dan mudah mengambil keputusan gegabah Aku khawatir kalau dia berhasil menguasai proinsi secuhan yang kaya dengan beras itu Dia tergoda untuk berbalik melawan kita kembali Kat Huyong tersenyum sambil Mengelus jenggot putihnya Jangan panik Panglima Rencana tahap pertama kita memang belum berhasil menarik keluar Helian Kong dari persembunyiannya Tetapi rencana berikutnya pasti akan membuat Helian Kong semakin tampak Kun Su, apakah tidak terlalu pagi untuk menjalankan rencana kedua padahal kekuatan musuh belum terhitung? Pasti Kat Huyong menggeleng Tidak Panglima usul hamba, kita menyesuaikan diri dengan perkembangan Rencana kedua kita singkirkan dulu sementara kita lompat langsung ke rencana ketiga Kurasa Helian Kong Panti akan muncul semakin terang Mereka berbincang beberapa saat lalu nikam memanggil seorang perwiranya untuk diberi perintah Lepaskan Merpati-merpati ke selatan Kirim perintahku Pasukan-pasukan agar menjalankan rencana nomor Tiga Baik, Panglima Setelah terjadinya perubahan-perubahan mengejutkan pelan-pelan situasi di Lenghla normal kembali Namun kesiagaan para prajurit nampak di AANA ini Desas-desus penyerangan mancu terdengar di mana-mana namun rakyat merasakan perubahan sikap prajurit tanpa mengetahui sebabnya Serdadu-terdadu sekarang kok Baik-baik ya tidak seperti dulu Dulu galak-galak Kenapa ya? Entahlah Perubahan sikap para prajurit itu memang mengherankan rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa tentang pergantian Di kalangan atas Jatuhnya Jenderal Eng juga membuat Eng Leong kelabakan Merasa kedudukannya amat berbahaya Apalagi ketika mendengar desas-desus bahwa kejatuhan Seng Jenderal karena Terlibat rencana pengkhianatan menjual negara segala Membuat Eng Leong jadi susah tidur selama beberapa malam Hari-hari itu Eng Leong sibuk mendekati dan meyakinkan banyak pihak bahwa dirinya benar-benar tidak tahu menahu Kalau Jenderal Eng itu ternyata pengkhianat Tentu saja untuk mendekati dan meyakinkan itu tidak cukup cuma dengan mulut dan ludah yang Munkrat-munkrat melainkan tangannya harus membawa oleh-oleh yang cukup berharga Banyak orang yang dulu memberi hadiah kepada Eng Leong Mohon agar diperkenalkan dengan Jenderal Eng Sekarang balik memeras Eng Leong Eng Leong sendiri harus rela diperas agar batok kepalanya bisa tetap nongkrong di atas lehernya Untung bagi Eng Leong, juga bagi ratusan kaki tangan bangsawan dawar maupun Jenderal Eng bahwa kaum Gunung Hijau telah mengusulkan ke pihak istana agar para kaki tangan yang sekedar diperintah itu tidak perlu ditangkap, cukup diberi peringatan keras Pertimbangannya, kerajaan sedang membutuhkan tenaga sebanyak-banyaknya untuk menghadapi mancu Pagi itu suasana di rumah Kapten Eng Leong tak berbeda dengan biasanya Eng Leong sudah selesai latihan pagi, mandi dan sarapan, lalu siap berangkat ke tangsi dengan seragamnya yang rapi Istrinya sibuk di dapur anak-anaknya berkeliaran di sekitar rumah dan sibuk dengan mainan mereka Yang sedikit beda ialah Ang Siok Sim Pemuda ini sudah mendapat pekerjaan baru di sebuah Pian Hong, perusahaan pengawalan yang bermerekim Nai Piao Hang, perusahaan pengawalan singa emas Biasanya Ang Sik Sim berangkat pagi dan pulang sore begitu saja biarpun hanya sebagai tukang angkut Barang-barang ia nampak cukup senang dengan pekerjaan barunya itu Namun pagi itu, ia nampak lebih gembira dari biasanya Aku akan melihat beberapa kota di pesisir timur Aku terpilih dalam rombongan antar barang yang menuju ke Makau Kota yang 150 tahun yang lalu diserahkan oleh Kaisar Dinasti Beng kepada orang-orang Portugis yang berjasa mengamankan jalur dagang laut timur Katanya kepada Nyonya Eng Leong kakak perempuannya Sudah ku cucikan beberapa helai pakaian untuk kau bawa Selama di perjalanan, benar Aku harus membawa beberapa helai pakaian Kemarin sudah ku cucikan, juga sudah Ku buatkan beberapa macam kue kering Terima kasih, kak Tetapi soal makan Di perjalanan adalah tanggung jawab perusahaan Bawa saja Dengan membawa bungkusan yang Sudah disiaraan kakaknya Berangkatlah Ang Shok Sim Tiba di kantor Kim Sai Piao Hang Ang Shok Sim bersama kulikul lainnya Harus memeras keringat menaik-naikkan barang ke atas kereta-kereta Selain akan mengawal barang-barang Juga ada beberapa orang yang menempuh perjalanan jauh Setelah barang-barang selesai diangkat ke kereta, rombongan pun berangkat Rombongan dipimpin seorang pengawal senior yang pintar mentoya bernama Jun Lip Bukan cuma tangguh bertarung, tetapi juga Pintar berunding dengan kaum merimbah hijau Dalam bisnis pengawalan perjalanan, kepintaran bertarung bukan satu-satunya modal Melainkan juga persahabatan baik dengan kaum merimbah hijau di tempat-tempat yang bakal dilalui Dan pengawal bernama Jun Lip memiliki semua modal itu Ia punya persahabatan dengan beberapa raja gunung atau jenderal gunung Istilah untuk pentolan-pentolan begal yang merajai tempat-tempat tertentu Di beberapa tempat yang bakal dilalui Selain itu, masih ada 30 orang piausu bersenjata yang akan menyertainya Ditambah lebih kurang 10 orang kuli angkut, termasuk angsioksim Para kuli angkut ini diberi tanda khusus di pakaian mereka Apabila sampai terjadi bentrokan dengan kaum merimbah hijau Mereka tidak akan ikut diserang, sesuai dengan Tata kerama kaum merimbah hijau yang sudah dijalankan berabad-abad Angsioksim mengikuti perjalanan itu dengan Kegembiraan meluap-luap karena hendak melihat Tempat-tempat yang selama ini belum dilihatnya Dalam umurnya yang hampir seperempat abad Dia baru melihat kampung kelahirannya dan lemhia saja Yang membuat perjalanan lebih menyenangkan Bukan hanya pemandangan sepanjang jalan Melainkan juga obrolan para piausu dan kuli yang ikut dalam rombongan Banyak di antara mereka yang sudah melakukan perjalanan puluhan kali Dan banyak pula cerita-cerita menarik yang mereka pamerkan kepada angsioksim Bukan cuma pemandangan-pemandangan indah Tetapi juga kebiasaan-kebiasaan unik dari penduduk di tempat-tempat yang mereka lewati Piausu umumnya lebih suka membanggakan pengalaman tegang mereka ketika Bertempur dengan para bandit, di darat maupun di sungai, ada luka-luka di tubuh Mereka yang mereka banggakan untuk Membenarkan cerita mereka Para kuli Yang pupuk bawang dalam urusan pertarungan atau adu senjata Ternyata juga Punya cerita lain yang tidak kalah menegangkan Ada cerita ketika suatu kali Kim Saipiau Heng menerima titipan berupa barang-barang peninggalan seorang Semkoh Arti hurufnya ialah bibike Koman namun istilah itu digunakan untuk Menyebut wanita yang ahli dalam ilmu Gaib Untuk keluarganya di kota lain Sepanjang perjalanan ternyata banyak Peristiwa ganjil yang mendirikan bulu Kuduk Namun setelah barang-barang itu tiba ditujuan dan dipindah tangankan Kepada yang berhak menerima Ternyata Peristiwa-peristiwa gaibnya juga berhenti Dengan sendirinya Entah sampai di mana Kebenaran cerita temannya itu Yang Terang Ang Syok Sim merasa perjalanan benar-benar menyenangkan Kehadiran Ang Syok Sim menyenangkan para kuli Mereka udah sering melakukan perjalanan Beberapa orang mengeluh sudah jemuh namun memaksa Diri tetap bekerja karena Sulte memperoleh pekerjaan lain Ang Syok Sim yang polos dan periang itu ternyata mempengaruhi Kejemuan Sehingga perjalan itu memang terasa lain dari Biasanya Barulah Sanli rombongan meninggalkan kota Lemhia Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara drap Kuda dan bentakan Minggir-minggir Ternyata ada sebuah iring-iringan Yang agaknya membawa pejabat resmi Kerajaan yang menaiki sebuah kereta Yang ditarik dua ekor kuda tegar Dengan pengawal berkuda yang cukup banyak Hampir 200 orang Bukan cuma Banyak Tetapi juga lengkap bersenjata api Jun Lip sebagai pemimpin rombongan Kim Sai Piao Hang menyuruh rombongannya menepi Ang Syok Sim melihat Perwira yang memimpin pengawalan itu adalah Seorang yang sudah dikenalnya sebagai rekan dari kakak iparnya Seorang yang sudah berpangkat Cian Bu Kapten Keman kakak iparnya itu dalam seragam militernya menunggang kuda paling depan Karena perwira itu berwatak ramah seperti yang Ang Syok Sim ketahui Maka Ang Syok Sim berani memanggilnya Kakak Kang Kapten Kang menoleh Lalu sambil tersenyum meminggirkan kudanya Namun juga memerintahkan agar rombongannya berjalan terus Eh, Syok Sim, kenapa di sini? Aku kan kerja di Kim Sai Piao Hang Sekarang sedang hendak mengantar barang ke Makau Eh, Kak Kakak sendiri kelihatannya juga hendak berjalan jauh Ya, aku hendak mengawal Menteri Lim ke Siaohin Untuk menemui Pangeran Luong Sudah ya besok kalau sudah di Lem Hia, kita ngobrol lagi Selamat jalan, Kak Semoga selamat Kapten Kang menerapkan kudanya menyusul rombongannya Sambil tersenyum dan melambai kepada Ang Syok Sim Jun Lip diam-diam membatin Rupanya memang bukan aku saja yang senang kepada si bocah Hang Syok Sim ini Melainkan banyak orang lain dari kalangan Kuli Kuli Piao Hang sampai seorang perwira Bocah ini memiliki sesuatu dalam dirinya Entah apa yang membuat orang lain ketularan bergembira Kalau dekat-dekat dengannya Rombongan Kim Saipi Piao Hang pun berangkat kembali Jun Lip berjalan di dekat Ang Syok Sim dan bertanya Saudara Ang, kenal komandan tadi? Iya teman kakak iparku Kakak iparku juga kapten Kapten Eng Leong Kau punya kakak ipar seorang perwira yang bisa menolongmu masuk jadi tentara Kenapa malah jadi Kuli Pio Hang? Aku tidak senang bawa-bawa senjata Menangkapi orang, apalagi kalau sampai melukai Kalau yang ditangkap itu orang jahat bagaimana? Hati orang siapa tahu banyak orang yang kelihatannya melakukan kejahatan Namun sebenarnya wataknya tidak jahat Iya lakukan itu karena terpaksa Jun Lip tersenyum mendengar jawaban itu Iya kemudian meninggalkan Ang Syok Sim karena ada seorang pengawal ZGNG meminta petunjuknya tentang suatu hal Karena rombongan itu meninggalkan Lemhia setelah tengah hari Maka ketika matahari mulai terbenam Rombongan itu belum jauh dari Lemhia Mereka masih di sekitar Lemhia Di mana masih mudah melihat bekas-bekas garapan tangan manusia Ladang-ladang, sawah-sawah, empang-empang Kampung-kampung yang letaknya tidak terlalu berjauhan satu sama lain Namun karena dianggap berbahaya melanjutkan perjalanan di malam hari Jun Lip memerintahkan rombongannya berhenti di pinggiran sebuah kampung Di tanah lapang, tepat berseberangan jalan dengan sebuah kuil dewa bumi Dua buah kereta penumpang di tengah Didekatkan dengan kereta-kereta barang Agar mudah dipertahankan seandainya ada serangan Kuda-kuda penarik kereta Dilepas, ditambatkan agak jauh agar bau kotorannya tidak mengganggu Di tempat yang banyak rumputnya Antara kereta-kereta dan kuda-kuda dibuat api unggun besar Untuk penerangan dan menghangatkan Namun beberapa sudut lainnya juga ditancap piobor Giliran jaga diatur oleh Jun Lip Yang ingin membersihkan tubuh dipersilakan menumpang pada salah satu rumah di kampung itu Ketika malam semakin dingin Seluruh anggota rombongan berdiang di seputar api unggun sambil mengobrol dan memakan bekal mereka Baik pengawal, kuli maupun orang-orang yang harus diantar sampai ketujuan Apostrof Ada enam orang yang harus diantar Tiga orang di antaranya agaknya sekeluarga Terdiri dari seorang gadis berusia kira-kira sembilan belas tahun Adik perempuannya yang kira-kira empat belas tahun Dan seorang perempuan setengah bayar yang mereka panggil bibi Mereka Memakai kereta mereka sendiri Bawa kusir kereta sendiri Hanya saja minta jasa pengawalan Kim Saipiau Heng sampai ke Makau Tiga orang lagi Nampaknya orang tak kenal titik satu sama lain Mereka memakai kereta kepunyaan Kim Saipiau Heng Yang menarik perhatian orang-orang itu ialah kakak beradik perempuan itu Yang mengaku si ma si kakak adalah Mawan Yok, adiknya Mawan San, bibinya dipanggil bibi ma begitu saja Yang menarik Bukan cuma karena keelokan mereka Namun karena kedua gadis ini bertampang belas teran antar bangsa Han dengan bangsa Portugis Dandanan mereka tetap dandanan orang Han Percakapan mereka juga bahasa Han yang fasih Meskipun antara kakak beradik itu kadang diselingung kapan-ungkapan bahasa Portugis Yang oleh si bibi ma sendiri bahkan tak dipahami Si bibi ma ini agaknya asli orang Han, bukan belas teran Kedua gadis itu juga memakai kalung perak Berbentuk salib, menimbulkan dua an bahwa mereka sudah menganut agama orang Portugis pula Meti mereka hijau sehingga beberapa kuli berbisik-bisik dan menyebutnya seperti kucing Tetapi dia belum beli tapi aku mau kalau dapat istri kucing ini Dan kalau melihat tujuan mereka ke Makau Tidak heran, sebab sejak tahun 1516 di Jamannya Kaisar Wanii, Makau diserahkan kepada Portugis sebagai tanda terima kasih setelah harmada kapal Portugis mengamankan jalur Perdagangan laut dari kawanan bajak laut Tahun 1557, Makau bukan hanya ditempati Pelaut-pelaut Portugis melainkan juga orang-orang sipil Portugis Sehingga jadi kota yang campur aduk antara dua bangsa Baik bahasanya, gaya bangunannya, bahkan terjadi perkawinan campur yang antara lain menghasilkan arang-orang macam Mawanyok dan Mawansan ini Berbeda dengan kebanyakan gadis timur yang suka men malu menampakkan diri di depan orang banyak Kedua gadis Sima itu dengan bebas ikut berdiang dan mengobrol di sekitar api unggun Dan Jun Lip sudah memesan anak buahnya agar berlaku Sopan sebab mereka membawa nama Baikim Sai Piao Hang Ketika orang-orang itu sedang enak-enak mengobrol Tiba-tiba di dalam kampung terdengar suara tetabuhan Kedengarannya ada pertunjukan wayang boneka, wayang pepuhi Sejak tadi, mereka memang melihat orang-orang dari kampung-kampung yang berdekatan berdatangan ke kampung itu Rupanya ingin ikut menonton wayang boneka di kampung tetangga Rombongan Kim Sai Piao Hang itu umumnya berasal dari kota besar seperti Lian Hia yang juga disebut Kim Bag maupun Makau Kota bandar antarbangsa yang tidak kekurangan pertunjukan hiburan Maka daya tarik suara tetabuhan itu hampir tak ada bagi rombongan Kim Sai Piao Hang itu Umumnya mereka ingin menggunakan waktu untuk beristirahat atau mengobrol di situ Daripada berdasarkan nonton wayang pepuhi Tetapi buat Mawansan yang masih punya sifat Kekanak-kanakan keramaian apapun menarik perhatiannya Ianya ia mengangkat kepalanya, lalu menarik-narik Lengan kakaknya, eh, kakak yok, ada keramaian di sana itu Kalau ada ramai-ramai, memang Mau apa lihat yuk? Ah, lebih baik beristirahat saja Besok Masih berjalan jauh Ayo kak, antar aku melihat keramaian Sebentar, saja Jun Lip tersenyum mendengar ucapan Mawansan kepada kakaknya mengingatkan dia pada Dua anak perempuannya nampaknya seng kakak bersiteguh tak mau keluar Tetapi permohonan yang gigih dari saudaranya Mawanyok tak tahan juga Baik, pergilah, tetapi dengan Biblima Dan kalau tidak merepotkan, sambil menatap Jun Lip dan orang-orangnya tanpa kata-kata Jun Lip paham, tentu saja ada orang Kim Sai Piao Hang dengan Senang hati mengantarnya Jun Lip menyapa orang-orangnya dengan pandangannya dan memilih orang yang tak berakal memalukan kelompoknya Tiba-tiba Berhenti pada Ang Siok Sim Lalu katanya, Ang Siok Sim, antar mereka Maaf satu halaman tak bisa diboka Mawanyok dan Mawansan cepat pulang dan mereka menyewa jasa pengawalan Kim Sai Piao Hang yang terkenal baik pelayanannya Dari percakapan itu, Ang Siok Sim memperoleh kesan Kalau kakak beradik Sima itu adalah anak-anak dari seorang yang kaya berpengaruh di Makau, agak terpengaruh gaya hidup orang barat Dan agaknya oleh seng ayah juga agak dibebaskan bepergian meskipun dalam batas tertentu Seperti apa negeri ibumu itu? Apakah seperti negeri ini? Tanya Ang Siok Sim ingin tahu saja Aku belum pernah melihatnya Ayah yang pernah naik kapal ke sana, bersama ibu Tetapi perjalanannya lama Sekaki Melewati banyak negeri dengan penduduknya yang aneh-aneh Dan ada adatnya yang lain dari adat di sini Dengan menemani Mawansan, Ang Siok Sim ternyata tidak cuma beruntung bisa menonton Wayang boneka yang kebetulan melakonkan cerita kegemarannya Tetapi juga beruntung kenyang berbagai makanan karena ditraktir Mawansan yang membawa banyak uang Dan di sekitar lapangan tempat dipentaskannya wayang boneka itu ada banyak penjual makanan Ang Siok Sim pun membalas jasa dengan menolong Mawansan memahami jalannya cerita Karena Ang Siok Sim sudah sangat hafal ceritanya Sementara itu setelah Mawansan bertiga meninggalkan rombongan Salah seorang penumpang kereta menguat lebar sambil berkata Ah, aku mengantuk sekali Maaf Sobat-sobat, tidak bisa menemani kalian mengobrol lebih lama Orang itu adalah seorang lelaki Kurus berdendan perlentela bangkit Namun tidak langsung menuju ke kereta untuk tidur Melainkan ke semak-semak gelap tidak jauh dari situ Dan orang-orang memaklumi keperluannya pasti untuk buang air kecil Tak ada yang curiga, tetapi orang itu sebetulnya melakukan sesuatu lebih dari sekedar buang air kecil Ketika ia sedang buang air kecil di tempat gelap Di bawah sebatang pohon tiba-tiba dari atas pohon terdengar suara seseorang SSST Dengan sikap tubuh tak berubah orang itu menjawab Yang kecil sedang menonton wayang boneka di kampung yang besar tetap dalam rombongan Kita culik sekarang, yang kecil itu tanya orang di atas pohon Apostrof Yang kecil itu kurang disayang oleh Mabian Kalau hanya dia yang diculik kurang pengaruhnya untuk menggertak Mabian Tunggu sampai ada kesempatan menculik Kedua-duanya Tunggu isyaratku Lalu si lelaki kurus balik ke rombongannya dengan menunjukkan wajah ramahnya Menggelar sehelai tikar tebal di bawah kolong kereta Lalu menyelimuti dirinya dan tidur pulas Satu demi satu orang-orang itu mulai tidur Kereta-kereta hanya diperuntukkan tidur kaum wanita Mawanyo gelisah karena adiknya belum pulang juga Namun ketika ia hampir meminta Jun Lipu untuk memerintahkan orang menyusul Ternyata Mawansan sudah muncul bersama Bibima dan Ang Syok Sim Malah adiknya membawa banyak gula-gula kacang goreng, kuaci dan sebagainya Mawanyo mengerutui adiknya namun lega juga Tak lupa ia berterima kasih kepada Ang Syok Sim Lalu ketiga wanita itu memasuki kereta mereka Untuk tidur Ketika matahari terbit rombongan itu pun bersiap-siap melanjutkan perjalanan Barang-barang dibenahi, orang-orang yang ingin mandi atau buang air terpaksa menumpang ke orang kampung Setelah semuanya beres rombongan pun berangkat Bendera bergambar seekor singa emas dikibarkan di atas gerobak-gerobak barang Setelah perjalanan setengah hari Ang Syok Sim mulai melihat perubahan pemandangan Tanah-tanah tidak lagi datar, melainkan berleka-leku Sawah dan ladang makin sedikit lebih banyak Hamparan-hamparan tanah belukar atau ilalang yang tak tergarap Hutan-hutan Kampung-kampung berjauhan letaknya satu dengan yang lain Jalanan tidak selebar dan serata semula namun Kadang-kadang mereka masih berpapasan juga dengan Orang-orang dalam perjalanan Jun Lip memberi petunjuk Kepada orang-orangnya untuk lebih berwaspada Beberapa pengawal yang semula menaruh senjatanya di gerobak agar dapat berjalan santai Kini mengambil senjatanya dan membawanya sendiri Melihat perubahan sikap itu Ang Syok Sim bertanya kepada seorang kuli berusia setengah abad yang sudah berpengalaman Paman, apakah kita masuk daerah gawat? Kuli itu menjawab Tenang Saja, cuma sikap jaga-jaga kok Dulu aku pernah lewat tempat ini dan ketemu gerombolan penjahat yang bersarang sekitar sini Tetapi tidak terjadi bentrokan Kami boleh lewat dengan membayar ruang tertentu Syukurlah, Ang Syok Sim mengangguk-angguk Kalau dipikir orang-orang Yang hidup di gunung dan disebut bandit pun bisa diajak bicara baik-baik sampai tak perlu berkelahi Di Lemhia Aku heran melihat orang-orang kota yang mengaku berpendidikan lebih dan tahu aturan Ternyata begitu mudah cabut senjata untuk saling hantam Malah saling membakar rumah segala Sikuli setengah baya berkata pula Tetapi juga tidak semua bandit-bandit di gunung ini mudah dilewati begitu saja Ada yang ngotot ingin merampas barang atau orang yang di bawah lindungan kita Dan pertarungan tak terhindar Baru saja orang itu selesai bicara Tiba-tiba di udara berdesing sebatang panah bersuara Lunlip mengisyarakan agar anak buahnya bersiaga Ada sobat-sobat dari kaum rimba hijau di depan Ang Syok Sim mendapat pengetahuan baru Bahwa istilah sobat-sobat rimba hijau adalah istilah yang lebih halus untuk kaum bandit Sementara itu, di depan terlihat munculnya serombongan orang Bersenjata dari balik pohon-pohonan Apakah banyak orang lewat wilayahmu? Pemimpin bandit itu tertawa katanya sambil melangkah mendekat Saudara Jun, sekarang ini aku sudah tidak berdiri sendiri Melainkan sudah bergabung dengan kaum gunung hijau yang punya tujuan perjuangan luar dan terarah Karena posisi kami yang baru inilah kami terpaksa menerapkan beberapa peraturan baru Demi menyesuaikan diri Kenaikan uang jalan Jun Lip coba menerka Ternyata si kepala bandit menggeleng Tidak Uang jalan tidak naik namun demi menanggulangi ancaman mancu dari utara Sekarang kami harus memeriksa semua barang dan orang yang melewati tempat kami Kalau didapati bukti-bukti adanya benda atau sikap orang atau hal-hal lain yang membahayakan negara kami harus merampasnya Jadi sekarang kami akan mengadakan penggeledahan Terhadap kaum wanita kami akan berlaku sopan sebab pejuang-pejuang wanita kamilah yang akan menggeledah mereka Di antara tentara gunung itu memang nampak beberapa bandit perempuan Biar pun mereka berdandan seperti laki-laki Jun Lip mengerutkan alisnya yang sudah berwarna abu-abu Numpang tanya saudara Nyao yang dimaksud barang dan orang yang membahayakan itu Yang seperti apa ini harus ada batunya yang tegas agar kita tidak menemukannya semau selera kita saja dan merugikan orang lain Pertanyaan ini memang masuk akal dan si kepala bandit si Nyao hanya dapat Menggaruk-garuk lama sebelum akhirnya Menyaut Sanchu, penguasa gunung, tidak memberikan peraturan secara terperinci Tetapi diserahkan kepada pendapat kita sendiri Misalnya beberapa hari yang lalu, datang Rombongan dari selatan membawa puluhan puncak senjata api baru Ketika ditanya jawabannya mencurigakan makanya kami sita dan orangnya pun kami tahan sampai penyelidikan kami jelas Wah, nampaknya pemerintah kerajaan sendiri, tak secermat dan sepeduli ini, sampai menggeledah dan menahan orang segala Sulit ditebak kata-kata Jun Lip ini memuji atau menyindir Tetapi perusahaan Kim Saipiau Heng kami telah menerima Kepercayaan dari pelanggan-pelanggan kami Bagaimana mungkin kami hianati kepercayaan para pelanggan itu dengan membiarkan barang atau orang yang kami kawal Diambil orang di tengah jalan bisnis Kim Saipiau Heng bisa ambruk Dan ratusan Piansu yang mengandalkan nafkah dalam perusahaan kami bisa berubah jadi penganggur semua Itu amat ku sesalkan kalau sampai terjadi, kata orang Shin Yao Sopan sambil menarik Napas Tetapi negeri leluhar terancam Saudara Jun, timbanglah sendiri, mana yang lebih berat Keselamatan tanah air atau nama baik Kim Saipiau Heng? Tentu saja keselamatan tanah air, tetapi menggeledah semua orang yang lewat, apakah tidak berlebihan? Tidak ini tidak berlebihan kalau mengingat betapa liciknya orang Mancu bekerja Siapa sangka seorang juragan perahu di tepian Tiang Kang ternyata Di peralat Mancu dan perahu-perahunya akan dipakai untuk menyeberangkan prajurit Mancu Kelak tak ada yang menyangka sebelumnya, namun terjadi demikian, untung Teman-teman kami di tepian bisa membongkarnya Jun Lip benar-benar tidak suka mengalami hal itu Pasti amat sulit untuk menjaga mulut sekian banyak penumpang Agar tidak menyebar luaskan kejadian yang bisa merosotkan kepercayaan terhadap Kim Saip Lan Heng itu Namun, Lip merasa tak mampu menentang Pihaknya hanya ada 30 orang Piyo Su yang bisa bertempur, para kul Jelas tak bisa diharapkan membantu Sedang di pihak penghadangnya taksir Ada sekitar 150 bandit 1 banding 5 Karena itulah akhirnya dengan berat hati Jun Lip mengijankan pemeriksaan itu Sambil coba menghibur diri sendiri, pasti Bukan hanya Kim Saip Yaoh Heng yang mengalami kejadian tidak enak ini Pasti semua Piyo Heng Lagi pula, para penumpang tentu Maklum, aku mengalah juga demi keselamatan mereka Begitu pula para pengawal Kim Sae Piyo Heng lainnya juga merasa tersinggung akan penggeledahan itu Namun, rasa tersinggung mereka sedikit berkurang Ketika melihat si kepala berandal si Niaw ternyata juga tidak sewenang-wenang menggunakan kesempatan itu Malah, si pemimpin berandal menyempatkan Diri secara langsung memohon maaf ke Pada para penumpang, yang diucapkannya Dengan rasa sungkan, sambil menambahkan Ini bukan kesalahan Kim Piyo Heng Habis itu, barulah penggeledahan berlangsung Habis itu, barulah penggeledahan Langsung Para berandal tidak main Obrak-abrik barang-barang begitu saja Melainkan membuka peti-peti tidak dengan kasar Memeriksa, menaruh kembali Letak barang-barang Sebisa-bisanya seperti semula Ketika penggeledahan Pihak berandal menepati janjinya Berandal lelaki menggeledah anggota rombongan Yang lelaki, berandal perempuan menggeledah anggota Rombongan perempuan Biarpun Perempuan-perempuan dalam rombongan itu risih juga tubuh mereka dirabah-rabah Tetapi Mereka menganggap perlakuan para berandal itu sudah berusaha untuk sebaik mungkin Melihat semua itu, Jun Lip diam-diam Membatin, entah siapa kaum gunung Hijau yang disebut-sebut orang siniau Ini sehingga dapat Mengendalikan kawanan yang cukup kuat ini Bahkan mengubah mereka menjadi berandal-berandal Yang sopan Ketika itu, seorang berandal yang menggeledah si kurus perlente penumpang rombongan Tiba-tiba menemukan sebuah giyok leng Lencana batu kemala Tersembunyi di pinggang lelaki kurus itu Lencana yang biasanya dimiliki Pejabat-pejabat kerajaan Si berandal rupanya buta huruf dan tak bisa membaca tulisan di lencana itu Maka ia memanggil kepalanya Kakak Nian, tolong kemari sebentar Terima kasih telah menonton